Posisikan diri sebagai paman, Vicky Prasetyo akan lakukan ini jika bertemu Aska Corbuzier. Vicky Prasetyo ternyata belum bertemu Aska Corbuzier meski sudah menikah dengan Kalina Oktarani. Meski begitu, Vicky menaruh harapan besar saat akhirnya nanti bertemu Aska. Vicky Prasetyo ternyata belum bertemu dengan putra Kalina Oktarani, Aska Corbuzier. Namun Vicky sudah merencanakan agenda bila nantinya bisa bertemu dengan Aska. Pria pemilik nama asli Hendrianto ini ingin berdiskusi dengan Aska. Ia ingin komunikasinya dengan putra adik di Corbuzier itu menjadi lancar tanpa ada rasa canggung. Berdiskusi untuk saling komunikasi yang lebih baik ke depannya, kata Vicky sambil tersenyum. Seperti terlihat dalam vlog yang dibagikan Trans 7 Official pada Senin, tanggal 26 April 2021. Kalina yang mendengar jawaban tersebut langsung memeluk Vicky. Ia juga tak segan pamer senyum semringah. Vicky ternyata memposisikan dirinya sebagai seorang paman untuk Aska, bukan sebagai ayah sambung. Meski begitu, baik Vicky maupun Kalina nampak tak mempermasalahkan hal tersebut. Karena bagaimanapun aku sebagai pamannya atau unclenya, ujar Vicky. Seperti diketahui, sejak memiliki hubungan asmara dengan Vicky, Kalina memang jarang bertemu dengan Aska. Bahkan saat resmi dipersuntin Vicky, Aska memilih absen dalam momen bahagia Kalina. Meski tak datang di acara pernikahan sang bunda, Aska mengirim video ucapan. Dalam video tersebut, Aska menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa hadir di acara pernikahan Kalina. Namun sayang, Aska tidak menjelaskan secara rincin alasannya tidak hadir. Sementara itu, belum lama ini Kalina akhirnya bertemu dengan Aska. Ia tak ketinggalan membagikan momen bahagia tersebut dalam postingan media sosial. Dalam foto, Kalina terlihat begitu semringan memeluk Aska Korbuzer. Sampai jumpa di video selanjutnya.